Aku tadi belanja sayur asem, perlengkapan ada cipir, ada linjonya, ada labunya, ada daunso, ada kacang panjang, ada jagung. Kita masak buat besok kalau pengen. Nah, tempe, berambang merah, cabai hijau, lengkuas. Oh iya, aku tadi beli rengginan yang terasi, enak banget rengginan terasi. Godongso, ini apa lagi? Jangan sampai santanku ketelekan cecak-cecak-cecak-cecak. Mantep banget. Kuahnya. Tempe nyang. Saudara-saudara, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Apa kabar hari ini? Semangat-semangat. Nah, kemarin kalian lihat aku jalan-jalan, dengan rambut indahku seperti ini. Mbak, rambutnya sudah sering di-bleaching. Aku sudah sering ikutin Kak Siska, rambutnya di-bleaching, rusak, dan sebagainya. Kok rambutnya cepat panjang? Rahasianya pakai apa? Nah, banyak yang nanya samponya pakai apa. Aku pakai sampo pentin micellar water. Nah, ini terbuat dari rose water ya. Micellar water itu pembersih rambut yang lembut banget di pori-pori kulit kepala. Ya, mau nundrisi rambut yang ujungnya kering, yang sering diwarna, ya, dengan lembut tentunya. Dan ini juga menghindari dari ketombe. Tentunya bebas XRLs. Apa yang lagi viral? SLS atau SLS? Nah, pokoknya itu. Nah, kalau kalian sampoan pakai pentin micellar water ini, rambutnya kalian itu dibersihkan secara lembut. Nah, ini ada sepasang sempentinnya sama kondisionernya. Kondisionernya juga bikin rambut lembut dan tidak ngusut. Nih, perawatannya aku, rambutnya pakai itu ya, samponya ya. Sudah dijawab ya, kebetulan tadi pas aku habis, makanya aku belanja sekaligus. Begitu ya. Wessing tak singkirkan dulu belanjaanku lainnya ya. Daun so segini. Nah, hari ini tuh aku bikin bikin lodeh tempe. Lodeh tempe ada, mbak? Ada. Lodeh Jogja Keraton itu lodeh tempe tuh enak banget. Sayurannya aku cuma pakai daun so aja. Nggak pakai tetek bengek, congan capek hijau. Ada yang boleh dicampurin kacang panjang, boleh. Terong boleh. Tapi aku nggak, cuma kusus tempe aja. Bawang merah, bawang putih segini. Laos, terasi, udang rese. Tuh. Aku pakai daun so. Ini daun sonya aku pilihin ya. Daun melinjo. Godong melinjo atau godong so aku pilihin. Nah, yang muda-muda aja. Ini tua. Tua ya di dolo. Jangan. Ini apa ininya? Ini melinjo-nya. Ini enak dimakan nggak ya? Ada kayak gini enak dimakan. Nggak abis nanti keracunan aku. Ini tua. Yang tua-tua raksa dipangan. Bentar tak metikin dulu yang muda-muda ini dulu. Nah. Lah aku beli segitu banyaknya. Yang bisa dimakan tiga biji. Daunnya tiga lembar. Sisanya nggak bisa dimakan. Dia tuh raksanya dodolan kok. Wes, kira-kira rasa kayak gitu. Udah jangan berantem-berantem kamu tuh loh. Timor. Kamu kalau nakal tak buang loh. Kamu hidup di jalanan aja, Wes. Daripada di rumah bikin rusuh kamu. Wes, jarot ngapain ngangik-ngangik-ngangik, Wes. Sudah sisanya nggak layak dimakan. Wes, cuman jadinya segini aja, Wes. Nggak apa-apa, Wes. Cuci dulu. Buang, tiriskan. Jarot, nggak usah ngangik-ngangik jarot. Cabai hijaunya juga aku cuci. Godong sohnya jadi segini. Godong linjo atau godong soh alias godong soh. Oh iya, aku juga punya ikan pindang frozen. Sama petih. Nah, ini bacampuran lode enak. Pindangnya digoreng. Lengkuas. Nah, aku siapin bumbu-bumbunya dulu ya. Bawang merah. Kita kupas-kupas dulu. Nah. Kalau nggak dikupas. Siapa sih itu? Masuk ke YouTube-ku, Kak. Ronteng gitu. Nah, kita ngepasin bawang merah. Bawang merah. Tiga. Perasaan aku tuh kalau bikin lodeh, oh bobor. Kalau bobor kan bawang putih aja. Lodeh tuh kayaknya juga nggak pake bawang merah kok. Aku tuh kalau masak lodeh, kuahnya kayak bobor gitu. Gurih-gurih gimana gitu. Suka. Nah, aku nggak suka yang pedas-pedas. Itu nggak suka-sukanya yang gurih. Bener-bener gurih. Jadi nanti kalau mau pengen pedas, pedasnya pake dari sambal gitu. Nah, itu lodeh beneran tuh kayak gitu sebenarnya. Cuman aku ini tak kasih cabai hijau. Karena tak kasih. Ya, pengen lodeh-lodeh kayak lodeh-lodeh keraton Jogja kayak gitu. Nah. Kalian pernah makan di restorannya Sultan, pasti tau kesultanan Jogjakarta ya. Pasti tau rasanya endus banget. Autentik banget. Yang tak kupasin dulu. Rasanya ini loh. Yang tak bersihin dulu ya. Nah. Sama kemiri. Terasi. Kalian boleh pake terasi, boleh pake udang ebi ya. Kalau terasi ya terasi aja. Kalau udang ebi, ya udang ebi. Jadi, jangan dua-duanya. Harus salah satu. Aku pake udang rese aja. Jadi aku gak pake terasi lagi lodehnya. Nah. Tapi pake lengkuasnya segini. Punya sudah beres. Santam sudah beres. Tak pinggirin. Aku ngirisin tempenya dulu. Tempenya ini. Ngirisin cabainya dulu. Cabainya tak irisin apa ya? Dirisin panjang-panjang ya. Nah. Kalian bebas mau dirisin panjang-panjang boleh. Aku tak irisin panjang-panjang miring-miring. Nah. Tuh cabai hijaunya tuh langsungnya berat. Kita keluarin semua. Bumbunya diulek. Diulek apa di... Aku tak ulek ya. Aku lebih suka bumbunya tuh diulek. Bang merah, bang putih, bang kuasnya tuh sukanya diulek sama udang rese. Nah. Nah. Kalian boleh masaknya. Ini tipis-tipis boleh. Gede-gede boleh. Kembali lagi ke selera masing-masing. Ada yang masak. Bijinya dipilihin. Biar nggak kena usus buntu. Emangnya kalau bijinya cabai dimakan. Emang penyebab usus buntu? Kan enggak. Usus buntu tuh usus yang sudah luka. Pas kebetulan ada bijinya yang masuk. Kayak gitu enggak sih? Aku nggak tahu ya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit usus buntu ya. Ada yang masak ini cabainya tuh dihilangin. Takut kena usus buntu. Yang sudah kena usus buntu pasti rasanya sakit banget. Makanya dia trauma. Makanya kalau masak cabainya dibersihin bijinya. Aku nggak mau ngetawain. Cuman aku mau nanya ke kalian. Tolong dijawab di komentar ya. Apakah biji-cabi penyebab usus buntu apa enggak? Soalnya aku selama ini kalau masak ya kayak gini. Kalau penyebab usus buntu ya aku nggak tak makan cabainya, bijinya. Gitu nah ini tempenya. Tak kupas dulu. Lodeh tempe. Ada yang pernah makan lodeh tempe? Lodeh cabai hijau tempe. Oh mantep banget. Nah ini harus dipotong-potong. Apa? Gimana ya? Tempenya tak masak separoh. Digoreng sedikit gitu ya? Ya wes lah. Aku goreng tempenya berapa biji? Empat biji gini. Tempenya ini kan tak goreng. Nah ini dua tak goreng nanti sama ikan pindangnya. Wes tak goreng tempenya. Sama ikan pindangnya. Dah. Tak pisahin disini ya. Nah ini. Nggak usah pakai padah. Nggak usah ini bersih tempatku. Nah ini buat tempe yang buat masak. Masak lodeh tempenya tuh. Kalau masak lodeh tuh enaknya yang panjang-panjang kayak gini. Tuh. Nah. Mantep. Nah. Aku tuh kalau masak tuh cara-caranya tuh bisa. Tapi kadang ngebleng. Gegeden ya? Enggak lah. Enggak gegeden lah. By the way kalau masak lodeh tempe itu tempenya digoreng dulu enggak sih? Aku kok mali tau. Enggak kan? Tempenya digoreng dulu baru dimasak lodeh. Enggak. Kayaknya enggak deh. Enggak. Seingetku enggak. Tapi kadang kepikiran digoreng. Oh itu kan bikin kering tempe. Kayaknya enggak digoreng dulu wes. Langsung saja aku nanti nanya-nanya. Kalian malah sesat aku wes. Sesuai apa yang aku ingat aja. Wes. Bawang putih tak masukin. Nah ini bawang merah. Bawang putih tak ulek aja. Tak haluskan. Ada yang suka dipotong-potong. Ada yang suka diulek. Aku suka dipotong-potong. Nah. Tempenya tak singkirin dari besonya. Nah. Karena ini besonya gede banget. Nah ini diulek ya. Ini daun soalnya aku bawa. Lengkuasnya ada yang dikeprek juga. Enggak apa-apa. Kembali lagi ke selera ya. Uleknya juga enggak usah halus-halus. Enggak apa-apa nih. Nih. Lengkuas. Udah. Kemiri yang sudah dibakar. Aku haluskan. Aku pakai tiga kemirinya. Biar endul. Tiga biji. Kita haluskan lagi kemirinya. Nah. Kalau kemiri itu cepat halus. Tuh. Aku pakai udang rese atau udang rebon ya. Segini. Banyaknya. Aku pakai cukup. Kalau udang rebonnya enggak usah diulek enggak apa-apa. Taruh di sini aja wis. Nah. Kita taruh sini ya udang rebonnya siap-siap dimasukkan nanti. Nah. Segitu banyaknya aku masak. Oh sedep banget. Aku masak sayur lodehnya sedikit banget. Segini aja cukup. Nah. Pakai air mineral. Secukupnya. Nah. Udah. Mes aku masaknya sedikit aja. Kuahnya enggak usah banyak-banyak. Kita panaskan dulu. Tak tutupin dulu biar. Nah. Ini aku pindahin dulu. Serbetnya tak on calonah dulu. Siap. Nah. Begitu. Ini nasi sudah mateng ya. Aku masak tadi pagi. Nah. Aku taruh di sana dulu. Nah. Ini mau tak pakai buat ngoreng pindang. Pindang-pindang saja. Pindang-pindang. Pindang. Nah. Kita nyalakan kompor. Ada minyak jantah enggak ya? Ada. Oh ada. Ini buat ngoreng pindang. Ini pekas ngoreng sayurku kemarin itu nih. Minyak-minyak gorengnya pekat buat ngoreng sayur. Aku mau ngoreng tempe sama pindang di situ. Nah. Ini kan aku mau ngoreng pindang. Sama ngoreng tempe goreng. Caranya gini. Ini nanti dimasukkan ke sana. Udah tak taruh. Tempenya kalian bisa marinasi menggunakan kecap inti juara. Atau enggak. Di marinasi juga enggak apa-apa. Tapi aku lebih suka di marinasi ya. Caranya kayak gini. Pakai kecap inti juara. Pengganti garam dan gula. Biasanya kan aku pakai garam serbuk semua. Cuma kan aku lagi ngurangin garam. Kadar garam yang masuk ke dalam tubuh. Jadi aku pakai kecap inti juara. Dikit banget. Seper empat. Kebanyakan ini kebanyakan. Sedikit banget. Nih. Seper empat enggak sampai. Kalian tuangin gini aja di atasnya. Serut. Serut ini kebanyakan masih ya. Nah. Ini kayak gini kebanyakan tuh. Udah. Langsung ditaratain kayak gini aja di tempe. Nah. Tuh. Nanti ada yang jatuh gitu. Udah. Tempelin kebaliknya. Nah. Ini buat marinasi tempe tuh kayak gini aja. Rasanya tempenya jadi sedap. Enak. Nah. Kita taruh lagi kecapnya ke sana. Nah. Nunggu ini mendidih. Sama nunggu ini. Kok nggak panas-panas. Kita gedein sidik. Ini sudah mendidih. Tapi ini juga panas. Aku tak goreng ikannya dulu. Di pinggirannya. Masukin juga sekaligus. Nah. Ini dikecapnya disini dikoret-koreti ya. Eman-eman tuh. Nah. Tuh. Sudah. Ini tak kecilin kompornya. Nah. Nah. Ini juga sudah mendidih pas barengan ya. Itu panas. Ini mendidih. Nah. Bumbunya yang ulek tadi tuh kayak gini aja nih. Ini nunggu airnya mendidih buat masak lodeh kayak gini. Nah. Itu nanti lodehnya jadinya sedap lebih enak. Nah. Begitu. Jadi lodeh kayak lodeh-lodehnya orang Jogja. Nah. Lodehnya Butitik Suharto. Nah. Emangnya Butitik Suharto yang punya lodeh. Bilas. Aku bilasnya nggak pakai sabun ya. Tapi cuma buat marinasi kecap ini juara tempe. Beres. Nah. Ini juga nggak pakai sabun. Laos. Lengkuas. Miri. Nah. Beres. Beres. Aromanya sudah enak. Sebenarnya kunci lodeh Jogja Kraton itu kuncinya udang rese sama tempe bosok. Cuman aku nggak punya tempe bosok. Tempe semangit. Nah. Tempe semangit. Nah. Ini udang rebonya tak masukin. Udang rese tak masukin semua. Tempenya nanti. Terakhir. Kalau sudah disaisening. Nah. Udang rese. Pete. Sebenarnya nggak pakai pete. Tapi tak tambahin pete. Nah. Biar mantep. Godongso. Godongso-nya tak pinggirin dulu. Cabainya hijau tak masukin. Mantep. Biar mendidih dulu. Nah. Godongso-nya juga dimasukin udah boleh kok sih. Udah boleh. Nah. Tempenya yang terakhir. Nah. Tutup dulu. Nah. Ini tak tutup. Tempeku hampir aja gosong. Nggak ada yang ngingetin. Tempenya mbak. Tempenya mbak. Gosong. Ikan pindangnya juga. Nih. Ntar lagi dibalik. Dah. Lies ini. Aku masaknya pakai sendok aja ya. Nggak usah pakai centong-centongan. Tak udah aduk kayak gini. Direbus warnanya. Kalian sudah bayangin kan. Kayak gini. Mantep. Santennya langsung saja masukin juga. Atau nanti santennya. Sekarang aja deh nggak apa-apa. Tapi harus mendidih tuh. Tak tunggu mendidih dulu aja. Wiss. Nggak diangkat. Kalau nggak diangkat nanti gosong. Wiss. Matikan kompor. Nah. Sudah tak matikan. Beres. Nah. Kita pinggirin sendiri dulu. Santennya. Tak taruh pinggir. Takutnya kena panas. Pecah. Prak. Nggak jadi masak aku. Wiss. Bayangin masak saya rote. Iya kan. Kurang tempe bosok. Atau tumpes semangit. Ini rahasianya teman tempe bosok. Cuman aku nggak punya tempe bosok ya. Wiss. Nggak apa-apa. Wiss. Ini udah mendidih. Ya. Santennya langsung saja kita masukkan. Kayak gini. Sudah. Kita masukkan semua. Tuh. Kayak gini. Nah. Mantep jadi. Mantep ya kan. Biarin mendidih lagi. Bentar. Tutupin lagi. Biar cepat. Bilas dulu. Buka santen. Aku pakai santen fiber ya. Udah pakai santen fiber. Udah beres. Tinggal masukkan tempe-tempenya. Tempenya itu kegedehan nggak sih? Nggak ya. Mas ya. Aku kurang kecil-kecil lagi. Aku takut hancur. Kalau kata kecil-kecilin. Wiss. Segini aja wiss. Cukup lah. Nah. Segini aja. Wiss. Nunggu ini mendidih. Masuk seasoning. Baru masukin tempe. Ini sudah mendidih. Takut santennya pecah ya. Harus diaduk. Kalau santen ini. Takutnya pecah. Nah. Ini udah mendidih. Kita icipin. Kita icipin laliwong. Tak garmin belum. Seperti biasa. Aku menggunakan kecap ini juara. Aku untuk sayur lodeh gini. 2 sendok cukup ya. 1 sendok. 1 sendok. Nah. Sendok. Nah. Tuh. Pakai 2 sendok aja. Dan langsung diaduk ya. Nah. Nah. Diaduk. Baru dicipin. Dicipin. Ada panas. Nah. Kalau kurang asin. Kalian bisa pakai tambahin lagi kecap ini juara. Kompornya tak kecilin dulu. Biar nggak pecah. Aku tambahin. Berarti ini 3 sendok ya. Karena kuah ya. 3 sendok aku pakainya. 2 sendok setengah. 2 sendok setengah. Pure. Pengganti garam. Pengganti gula. Pengganti kaldu. Pengganti micin. Ya. Hanya menggunakan kecap ini juara. Nah. Sudah. Tak icipin lagi. Nah. Ini baru pas. Manisnya pas. Nah. Kita masukkan tempenya pelan-pelan. Satu per satu. Dihitung tempenya. Biar nggak rebutan. Kalau kalian keluarga banyak. Tempenya dihitung. Jadi mempunyai kalian berkeluarga. Ada 5 orang. Kalian kalau masak. Tempenya dihitung. Nanti 1 orang harus ngambil 4 biji. 4 biji. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dendah. Gitu. Kalau aku jadi orang tua. Jadi wanita asli. Punya anak. Pasti aku sadis. Anakku pasti tertekan. Nah. Sudah. Sudah tempenya. Sudah tempenya kayak gini aja. Sudah ditutup. Jangan diaduk ya. Biarin kayak gini aja. Bentar. Sudah mateng. Nah. Sudah. Nggak usah ditutup ya. Pakai api kecil aja. Biar santannya nggak pecah. Ini paling kecil apinya. Apinya aku pakai yang paling kecil ya. Yang warna biru kayak gini. Biar nggak pecah santannya. Jadi santannya dikiniin. Di atasnya tuh dikiniin. Biar nggak pecah. Nah. Harus laten. Kalau masak lodeh ini udah selesai. Aku keburu lapar toh. Aku nanti setengah jam kayak gini. Tengol tanganku. Wess tak bilas ini dulu. Ini bersih. Nggak usah tak bilas. Sudah. Aku kayaknya mau makan aja. Tak siap-siap sambil nunggu itu. Daripada aku nganggur disini bengong. Ini aku juga udah lencet. Ini kayaknya aku mau beli ini lagi satu. Beli ini dua. Bascom ini dua lagi. Yang agak gedean satu. Yang kecilan satu. Ini khusus buat masak nasi. Soalnya kalau udah karatan kayak gini. Nggak boleh dipakai. Sudah. Piringnya yang ini juga udah nih. Nih pinggirannya nih. Kayaknya aku beli lagi. Ini udah nanti dibuang aja. Nggak boleh dipakai. Kalau kita pakai baju besi gini. Udah karatan gitu. Nggak boleh dipakai. Nah. Kita buang aja lagi ya ini ya. Eh bisa buat tempat makanan kirek. Jangan dibuang. Bisa buat tempat makanan kirek. Eh tak ambil dulu ke tempat sampah. Nah. Ini bisa buat tempat makanan kirek ya kan. Makan kirek itu peloreng semua. Oh cucuk banget. Tantep dulu. Eh jangan deh nanti kirekku penyakitan kena karatnya. Jangan. Kita buang aja. Udah. Dua tak buang tuh aku udah nggak punya lagi. Nah. Ini udah. Umot. Ini karena udah ada tempenya. Tentunya kecap ini juaranya keserap sama tempenya. Kita icipin lagi. Udah deh. Nggak usah tak tambahin bumbu-bumbu macam-macam. Udah enak banget. Yuk kita langsung madang yuk. Aduh enak banget ini tempenya. Yuk sumpah. Sumpah masakanku yang hari ini pas ini berhasil. Bumbunya nggak alay. Nggak kelebihan. Tuh. Sego sayur rodehku tuh mantep banget ini. Udah makan. Kayak gini aja udah. Tetangga ku lewat. Biarin aja. Nggak usah disapa. Ya kan. Tetangga lewat. Biarin aja. Nggak usah ditawarin. Nanti sayur rodehku diminta. Pes. Sego nya tak siram. Full kuahnya. Mantep banget. Aduh. Ini loh deh. Nah ini persis. Sama persis yang kayak. Di warung klotok. Kopi klotok itu. Kayak gini rasanya pas. Cuman ngirisin tempenya beda. Nah. Ya ini tempe. Aku pakai tempe goreng. Pakai pindang goreng. Uh. Mantep. Tempenya langsung tak semuain aja. Uh. Mantep. Nah ini dia menuku. Nah ini dia menuku. Apapun menunya. Yang penting. Terima kasih. Semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Sadu-sadu-sadu. Masa aku gini aja wis. Biar kita. Nah tak deketin gini. Segini cukup ya. Ini panas loh kuahnya. Hmm. Tempenya. Hmm. Cabai hijaunya. Ini baru lodeh enak. Kalian tim lodeh yang tumbungnya diiris. Ditumis. Di kongso. Apa yang direbus kayak aku. Kalau aku suka yang direbus kayak gini mendidih. Dia gak akan langu. Tapi rasanya lebih sedap. Kayak lodeh-lodeh zaman dulu itu lho. Tempenya. Tempenya kok ada kayak gitu ya. Oh bukan. Lau ikan pindang. Enak. Enak banget. Apa misu? Ini lho udah tempe. Gak enak. Kalau gak ditambahin kuahnya kurang half doll. Kita tambahin kuahnya. Udah jangan mengganggu mood makanku. Kalian makan juga gak tak gangguin. Kira-kira ku tuh lho makan gak tak gangguin. Tapi kalau aku lagi makan selalu digangguin. Biarin aja deh malas aku. Tuh kan. Mulai. Mulai. Tempenya. Ikan pindangnya ini direndam kuahnya itu juga enak. Ini gak pedes. Cuman aku tuh makan kalau enak tuh gini. Kayak gitu. Aku udah kebiasaan dari dulu. Lengkuas. Jangan dimakan. Makan nasi, sayurnya tempe, lauknya tempe. Bingung kan? Uang Jawa kayak gini. Kodong so enak. Ikan pindangnya kayaknya tak rendam. Tak rendam atau kuah lodehnya enak. Petih. Petihnya utuh-utuh. Ini ikan pindang yang tak rendam. Memakai apa namanya? Kuah lodeh. Kuahnya kurang banyak. Sebuah kue sencak. Tambahin lagi. Ini baru mantep. Kodong so enak. Cabai hijau petih. Petihnya kok ada ngumpet ya? Kodong so. Nah. Petihnya kok ada ngumpet? Mantep. Nah. Ikan pindangnya tak taruh dulu ya. Bentar ya tak rendam dulu kuah. Tak suwir-suwir. Enak. Yang jualan tak sok lieleng lewat. Katang. Tuh. 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 seger banget Milo udah Milo kamu kalau nakal mata kasih tukang baksonya biar dibuat bakso kamu bercampuran bakso peti sabi hijau aku masaknya pas nasinya enggak kebanyakan enggak kesedikitan jadi pas ini ikan pindangnya tak celup-celupin kekuah enak tempenya dimakan gini juga enak kalian mau rebus tempenya dulu juga boleh kalau masak lodah tempe ya kalau aku suka tempenya di belakang ada yang suka tempenya di depan jadi air mendidih langsung temenya dimasukin Nah baru nanti kalau sudah mulak-mulak lagi baru bumbunya dimasukin ada yang kayak gitu kalau aku suka tempen belakangan kali kembali lagi ke selera masing-masing ya udah suka sampai tempenya tanah empuk banget gitu ngerebusnya di awal bumbu sebelum bumbu tapi hijaunya dimakan enak abis abis dulu pertama aku tinggal sini satu tahun pertama kalau udah bapak bakso itu jualan anjingku ngonggong semua sering tak beliin sekarang udah enggak jarang tak beliin malah enggak gonggong penelope ingetin aku sore ini nanti beli apa namanya piring lerak ini lagi yang ini udah lecet soalnya sayur masih banyak apa taruh di freezer aja ya tapi kuahnya udah habis ini sudah enak sudah sedap kalau kalian mau tambah enak lagi kuncinya cuma satu tempe semangit atau tempe bosok percampuran Lodeh kuahnya siap-siap ya kalau aku lari kalian kejar ya ngerti 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 eh jangan gelut malah gelut oh penglari baleng ulang-ulang larinya bareng kompak malah glutan malas aku Ayo ulang-ulang satu sini Masa semua, masa semua, masa semua Mimi, Mimi Timur Mijin Satu, dua, tiga Yuhuu Nah saudara-saudara Terima kasih banyak sudah menemani aku Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada Sehat selalu juga dimanapun kalian berada Fransika Sari undur diri, jika ada salah kata mohon maaf Sampai ketemu di next video, jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu gratis Mungkin, kalian juga hujan Gak mau ngangkatin jemuran males aku kok Ini sampai yang ngiseng Udah dibilang Kalau ngisengnya jamnya yang sama Biar tempatnya itu bersih Terima kasih